Pemirsa Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau menggelar Rapat Koordinasi dan Evaluasi Dinas Pendidikan Seprovinsi Kepulauan Riau tahun 2020 di Hotel Travelokba, Kota Batam, beberapa waktu yang lalu. Dan rakor tersebut dibahas sejumlah isu penting terkait pendidikan di Kepri, serta sejumlah kebijakan yang direncanakan oleh Menteri Pendidikan RI, Nadiem Makarim. Rekor yang dilaksanakan hingga tanggal 26 Februari 2020 sendiri mengangkat tema dengan kebijakan merdeka belajar, kita wujudkan pendidikan berkualitas di Provinsi Kepri. Beberapa program yang menyelaraskan kemajuan itu adalah ujian nasional atau UN, akan digantikan dalam bentuk asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Asesmen tersebut nantinya menekankan pada kemampuan penalaran literasi dan numerik. Tidak itu saja, pelaksanaan ujian sekolah berstandar nasional atau USBN, pelaksanaannya juga diserahkan kepada masing-masing sekolah. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepri Muhammad Dali mengungkapkan, setidaknya terdapat enam poin penting yang dihasilkan dalam rakor ini, selanjutnya akan dilakukan musrembang untuk pengambilan kebijakan. Salah satu poin tersebut, penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP. Kini RPP cukup dibuat satu halaman, ini bisa menghemat setiap guru dalam menyusun administrasi rencana pembelajaran. Mengenai penerimaan peserta didik baru atau PPDB, secara umum pemerintah daerah diberikan kewenangan secara teknis untuk menentukan daerah zonasi. Muhammad Dali menambahkan pelaksanaan rakor kali ini untuk mengwujudkan kemajuan pendidikan di Kepulauan Riau. Kemajuan dan keberhasilan pendidikan di Kepri hanya bisa tercapai apabila dalam pelaksanaannya, setiap pemangku kebijakan saling menunjang dan mendukung. Muaranya akan tercipta koordinasi yang baik, kesepahaman persepsi, terlaksananya iklim kerjasama dan komitmen tinggi memajukan pendidikan. RAKOR ini memfokuskan persiapan penyelenggaraan pendidikan ujian nasional yang tahun ini juga menjadi tahun terakhir pelaksanaan, karena ke depan UN akan berganti menjadi asesmen kompetensi minimum. Oke Pak. Ya, rapat koordinasi pada tahun 2020 ini mengusung tema Merdeka Belajar untuk mewujudkan pendidikan berkualitas di Provinsi Kepulauan Riau. Dari awal pembukaan sampai tadi sudah sama-sama kita lihat bahwa rapat penyelenggaraan ini sudah ditutup dengan program akhirnya itu adalah pleno hasil rapat yang kesepakatan akan dibawa menjadi perencanaan di dinas pendidikan insya Allah akan dituangkan ke dalam muslimbang, disusun ke dalam e-planningnya dinas pendidikan Provinsi Kepulauan Riau. Salah satu diantaranya adalah yang pertama menyangkut PPDB. Nah, PPDB akan diselenggarakan pada Juni 2020 apakah PPDB offline maupun PPDB online.